hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman manapun anda sudah kembali lagi baca-baca sebagian sehingga kita selalu dalam kebaikan dan kebaikan selamanya kita semua amin yang lain Oke alhamdulillah kembali lagi maka kebar semata untuk berbagi informasi seputar perlaksanaan CPNS untuk kali ini adalah informasi tahun 2021 karena sebagaimana informasi yang telah kita terima dan video yang sudah maka kebagikan merekomankan semua bahwa tahun tahun 2020 ini resmi tidak diadakan CPNS mengingat adanya wabah COVID-19 yang belum berakhir di Jakarta Raya ini gitu ya termasuk negara tercinta kita Indonesia karena nyahmari kita berdua kebualan sementara semoga COVID-19 ini wabah ini segera pergi dari alam semesta segera lenyap dari alam semesta ini khususnya dari negara tercinta kita Indonesia ya sebagaimana dia pergi meninggalkan kita ini oke just gini kawan-kawan ya oke kawan-kawan dalam kesempatan kali ini maka akan berbagi kepada kawan-kawan pertama maka ucapkan selamat untuk kawan-kawan yang sudah meninggalkan SKB lalu dinyatakan lolos atas dasar perhitungan sebagaimana perhitungannya sudah maka bagikan ya bahwa 40 bubatnya itu kan 40% dari SKD ditambah dengan 60% dari SKB proses perhitungan sudah maka saya bagikan itu silahkan kawan-kawan cek lagi video maka yang sebelumnya kecuali untuk guru karena guru itu kalau ada saingan kita yang memiliki serdik serdikat pendidik maka berapapun nilainya dia saingan kita sekalipun kita di atasnya maka kemungkinan sulit untuk mengalahkannya kecuali kalau kita pun memiliki serdik juga nah kalau kita tidak memiliki serdik maka sulit sekali itu untuk mengalahkannya kecuali kerajaiban datang kepada kita itu kan dia Oke terkait dengan seputar pelaksanaan CPNS 2001 bahwa telah berdar informasi informasi guru akan jadi prioritas di CPNS tahun 2021 ini benarkah itu Mari kita ikuti beritanya gitu kan ya Oke teman-teman sebagaimana informasi yang sudah membagikan beberapa waktu yang lalu itu sudah lama sebetulnya bahwa Kemenpan RB telah menyatakan tahun 2020 tidak akan ada CPNS ini sudah ditayangkan ya di live Kemenpan RB secara live katanya di YouTube tanggal 12 Agustus 2020 namun tahun 2021 beliau mengatakan bahwa akan ada dibuka lagi CPNS kawan-kawan ini kabar gembira jadi untuk kawan-kawan yang kemarin belum berkesempatan masuk SKD ataupun yang sudah masuk SKB kemarin namun nilainya kecil ya kalah sama yang lainnya jangan berkecil hati tetap semangat lanjutkan perjuangan kawan-kawan ya karena kegagalan itu adalah baturan cetak untuk kita menjadi sukses gitu ya kawan-kawan yang pengalaman untuk kita menuju sukses gitu kan jadikan pekerjaan tahun kemarin ya sebagai pengalaman untuk kita meraih mimpi yang kita ceritakan amin gitu kan kan oke kuatanya katanya sesuai kebutuhan sudah mulai banyak kemudian yang tidak menambah ke oke oke itu dia ya tanda bersatu kemudian berkaitan dengan reklam ini katanya dia benar ini sudah dibahas sebetulnya lama akhirnya nanti 2001 2001 itu pun jumlahnya terbatas katanya ya sesuai kebutuhan artinya berarti mengandung sistem jero-gerawat dimana SN PNS yang direkrut nanti tergantung banyaknya PNS yang pensiun berarti oke kemudian nasional kontan ini sudah dimahas oleh maki juga kawan-kawan ini sampai suratnya juga ya bahwa sudah di padarkan surat usulan kebutuhan SN tahun 2001 ini artinya menunjukkan keseriusan pemerintah ini melalui penerbit untuk kembali merekrut ASN PNS tahun 2021 gitu ya sebetulnya tahun 2020 juga akan ada karena prioritas paling sekarang kan itu kepada peningkatan SDM seperti masih ya salah satunya melalui perekrutan hasilnya mau ada 21-21 itu sampai tuntas sampai 2024 itu mau ada cuman karena adanya copy ini aja harus dihentikan untuk yang terbukuh karena alokasi ya pengadaannya tuh kebut apa anggarannya digunakan untuk penanganan copy-nya indian gitu kawan-kawan nih dia nah sebetulnya yang memakai berikan ini ini kawan-kawan ya bahwa pemenpan RB akan membuka kembali CPS 2021 akan kawan-kawan ya jadi ini adalah kabar gembira untuk kita semua untuk kawan-kawan yang belum kesehatan masuk ke SKD tahun kema eh tidak masuk ke SKB tahun ini jadi yang promosi tahun 2019 dan untuk kawan-kawan yang sudah masuk SKB namun belum berkesempatan untuk jadi juaranya jadi lolos PNS tahun ini jangan berkecati karena ternyata Insya Allah tahun depan sudah kita sepakati untuk adanya pengadaan 1 juta guru kata Cahyo dalam persenian mau pelayanan publik mau disyolo tanggal 28 Agustus 2020 nih kawan-kawan jadi akan adanya CPNS tahun 2021 intinya ya untuk semua promosi tentunya mododannya walaupun disini dikatakan untuk satu juta untuk guru gitu ya karena memang guru itu banyak sekali kekurangannya gitu kawan-kawan Oke kita cek lagi kebenarannya bahwa Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpada Mereka Andi Radian terkait jumlah promosi guru pada tahun CPS tahun depan belum ditetapkan secara pasti katanya kawan-kawan ya ia mengatakan saat ini pihaknya masih dalam proses memperlidasi jumlah kebutuhan CPS guru katanya Oke masih dalam berdua sih ini di jumlah kebutuhan CPNS guru untuk tahun 2001 saat ini masih dalam proses validasi umumnya dimasuk validasi ya termasuk proses validasi dengan menggunakan data dapodik kue dari sudah disesuaikan diintegrasikan dengan data dapodik ya jumat kepada kompas.com 28 Agustus 2020 loh jadi ini sebetulnya belum belum resmi 1 juta itu belum resmi apakah 1 juta itu untuk guru saja atau semua informasi itu kemungkinan sih untuk semua informasi ini kan oke next kemudian meski begitu Satriawan mengakui kedepan akan banyak guru yang maksimum pensiun setelah 5 tahun kedepan tukang-tukang ya sepanjang 2020-2024 adalah hal 316.000 kawan-kawan jadi yang pensiun ini kemungkinan ya nanti kuatannya juga sebesar ini bisa paling kalau mumpul lebih hanya beberapa persen ya sekitar 500.000 lah berarti kalau ada setiap juta promosi ada 500.000 lagi untuk promosi yang lain puncak pensiun tertinggi terjadi pada tahun 2004 dengan 88.296 orang berpuncun Wah terjata kawan-kawannya masih berpeluang mas untuk kita ya terutama untuk kawan-kawan yang kemarin sudah mengikuti jadikan kemarin pengalaman kegagalan kemarin untuk sebagai pengalaman yang berharga untuk kita mempersiapkan diri atau untuk kemenangan tahun yang akan datang amin gitu ya untuk menutupi kekurangan guru yang pensiun merintah harus segera melangkat guru-guru Oke P3K ini sudah Insyaallah ya next berikutnya tahun 2020 tidak ada betul kemudian kapan mau dilaksanakan lagi saat ini masih berjalan penerimaan pensiun Oke itu ya jadi intinya belum tetap ya kemudian untuk promosi tahun 2021 yang telah diajukan sekedar menyebutkan dan pihak mempersiapkan guru dan kesehatan nah ini kalau dimana nih ini mah nah ini kalau misdi nah jadi di Kabupaten Mani Kalimun katanya kawan-kawannya diambat panggala Terima kasih.